Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ibu-ibu semuanya ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang ikut mendengarkan atau adik-adik boleh ya teman-teman semuanya semoga kita senang biasa diberikan kesehatan pada hari ini hari yang serah, seria ya terima kasih baik, perkenalkan saya Nia Liana saya anggota tim dari pengabdian kepada masyarakat surusan formasi fakultas ilmu-ilmu kesehatan Universitas Jenderal Sudirman Baik, berikut ini presentasi saya mengenai pemosi kesehatan bijak menggunakan antibiotik selamat mendengarkan, selamat menyaksikan, terima kasih apa itu antibiotik ibu-ibu, ada yang tahu pasti ya karena biasanya kalau kita periksa ke dokter pasti pernah ya kita mengalami ibu nanti saya dikasih antibiotik diminum sampai rutin sampai habis ya ibu seperti itu misalkan atau biasanya kalau kita menembus obat dari apotek ada tulisannya ya ini diminum rutin sampai habis mungkin itu antibiotik atau mungkin itu memang pasti antibiotik ya jadi antibiotik apa ya antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri atau kuman yang menginfeksi pada tubuh kita ya lalu apa saja macam-macam antibiotik dan mungkin penyakit apa saja yang tidak harus membutuhkan antibiotik ya mari kita lihat bersama apa itu antibiotik antibiotik itu diperlukan untuk penyakit yang kuman yang disebabkan oleh bakteri ya kemudian batuk berdahal yang disertai oleh darah lalu luka bernanah lalu yang merupakan penyakit dalam dan tentu antibiotik itu merupakan golongan obat keras ya karena harus diberikan dengan resep dokter ya kategori apa saja penyakit yang tidak memerlukan antibiotik antibiotik tidak diperlukan pada penyakit kulit ya panu kandas kata alergi itu tidak memerlukan antibiotik ya kemudian luka luar lalu flu ya diare non spesifik ya kalau flu itu jelas karena virus ya kalau diare non spesifik bisa juga karena diare osmosis ya atau juga misalkan kalau ibu-ibu yang punya putri mau ujian ya mau ujian kemudian grogi atau mungkin mengalami diare mungkin juga karena stress itu juga bisa atau mungkin ibu ada yang pernah makan cabai kemudian diare ya nah itu artinya diare yang tidak spesifik lalu apa diare yang spesifik ya diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri nah itu yang memerlukan antibiotik ya dan kategori yang tidak memerlukan antibiotik maka dikategorikan obat bebas ya dan obat yang bebas terbatas obat bebas itu bisa dijual di pasaran bebas dapat dibeli tanpa resep dokter sedangkan obat bebas terbatas termasuk obat keras yang bisa dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan ya ini berdasarkan penggulungan obat permenkes nomor 917 tahun 93 berikutnya ya terdapat fakta ya sebanyak 64% antibiotik itu untuk suam medikasi biasanya diperoleh dari apotik ya apa saja faktor penyebabnya dari 559 koresponden masyarakat ya penelitian area Yogyakarta 64% antibiotik untuk suami dikasih diperoleh dari apotik ya faktor penyebabnya bisa diwayat kebiasaan pemakai antibiotik sebelum yang tanpa resep dokter ya kemudian berdasarkan penggunaan resep dokter sebelumnya lalu alasan pengamalan pengamalan alasan pengalaman hasil menggunakan antibiotik sebelumnya lalu tahu atau tidaknya penyakit yang terdapat di pasien tersebut ya berikut ini manakah yang termasuk antibiotik ibu-ibu ada yang tahu antibiotik antibiotik pada gambar ini nomor satu bukan ada logo biru atau hijau 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 isinya panadol kemudian ada yang kedua kodein bukan yang kedua apa ini kodein ada logo tanda narkotik nah ini bukan termasuk obat yang bisa dibeli di pasaran harus menggunakan resep dokter kemudian gambar ketiga apa ya bu bronchitin ini logo biru bisa beli di apotek tanpa resep dokter nomor empat juga boleh logo biru nomor lima ini termasuk antibiotik air lamisetin yang dioles yang atas juga obat keras tapi ini bukan termasuk golongan antibiotik tapi harus menggunakan resep dokter konstan asam evenamat juga termasuk obat keras tapi bukan antibiotik mungkin yang pernah sakit gigi dapat asam evenamat super tetra nomor 7 ini merupakan antibiotik dan ini harus menggunakan resep dokter nomor 8 amoksan atau amoksisilin itu harus diberikan dengan resep dokter nomor 9 amoksisilin juga termasuk antibiotik sehingga harus menggunakan resep dokter dan nomor 10 obat sakit gigi kita tidak tahu isinya apa jadi tanyakan kepada pihak apakah ada antibiotik di dalamnya tentu kalau ada berarti harus dari resep dokter juga berarti yang termasuk bisa disimpulkan yang termasuk antibiotik adalah nomor 7 8 9 dan nomor 5 yang salep berikutnya kenali antibiotik mengenali antibiotik bisa dilihat bisa dilihat dari logo logo ada bermacam-macam antibiotik selain golongan obat keras yang sirup juga yang sirup juga termasuk ada yang antibiotik dan itu harus diencerkan dengan air dan yang perlu kita ketahui bila telah diencerkan dengan air maka harus segera diminum maksimal kadar luarsanya sampai 7 hari setelah diencerkan dengan air itu yang harus kita perhatikan lalu bagaimana mengenali antibiotik kalau misalkan kita dapat dari apotik atau dari dokter bisa kita lihat dari logo golongan obat keras kemudian harus dengan resep dokter ada tulisannya di blister kemudian harus dihabiskan dilihat dari wadah etiketnya kemudian dilihat itu merupakan obat-obat yang termasuk golongan antibiotik contohnya amoksisilin yang merek dagangnya bermacam-macam kemudian ada tetrasiklin kemudian ada kotrimoksasol siprogrosasin cefixim dan cefadroxil mungkin di zaman sekarang ibu bisa googling artinya ibu bisa browsing dari google apakah obat yang diperoleh itu merupakan termasuk golongan antibiotik ya itu sangat mudah sekali diakses ya kemudian bagaimana penggunaan antibiotik kita harus memperhatikan tulisan di blister ya misalkan harus dengar resep dokter kemudian harus dihabiskan atau diminum rutin sampai habis sehingga yang harus diperhatikan adalah jangan menyimpan sisa antibiotik di rumah ya antibiotik sirup maksimal penyimpanan 7 hari setelah dilarutkan dengan air kemudian perhatikan aturan pakai misalkan 3x1 artinya diminum setiap 8 jam ya karena 3x8 kan 24 jam kemudian kalau ditulis 2x1 maka diminum setiap 12 jam misalkan jam 7 pagi diminum kemudian pada jam 7 malam kemudian 1x1 sehari berarti diminum setiap 24 jam ya lalu bagaimana bijak menggunakan antibiotik ya B beli hanya dengan resep dokter I ikuti petunjuk penggunaan C jeli dan merani bertanya kepada dokter ya biasanya sungkan ya kalau dokter hanya dokter menyarankan untuk seperti begini begitu tapi kita kadang sungkan untuk bertanya terkait penyakit kita atau bahkan obat-obat yang dituliskan di resep itu apa saja maka jeli dan berani kepada bertanya kepada dokter lalu awasi awasi penggunaan di rumah ya jauhi jangkauan anak-anak kemudian pastikan rutin minum obat jangan sampai tidak patuh atau terlewat atau lupa ya kemudian k konsultasikan kepada dokter jika sakit lebih dari 3 hari ya itu harus diperhatikan mungkin membutuhkan perawatan khusus baik kemudian bila terjadi reaksi alergi setelah minum antibiotik segera datangi instalasi gawah darurat rumah sakit atau pas ke fasilitas kesehatan terdekat bila terjadi reaksi ruang ketal bintik di kulit atau pengkak di mulut dan tenggorokan atau kesulitan berlepas ya ini yang paling parah tapi insyaallah semua kalau tidak ada reaksi alergi maka aman-aman saja ya ibu-ibu kemudian resistensi antibiotik apa itu resistensi resistensi artinya kebal ya kalau resistensi antibiotik artinya kebal terhadap antibiotik ya bagaimana kita melihat tentu misalkan tidak kunjung sembuh kemudian biaya perawatan semakin mahal ya ini efek dari resisten terhadap antibiotik mengapa terjadi resisten resisten terjadi karena kuman atau bakteri sudah kebal di mana antibiotik tidak mampu membunuh bakteri penyebab penyakit tersebut mengapa terjadi resisten antibiotik bisa disebabkan karena mungkin ketika diberikan antibiotik suatu pada suatu ketika pada suatu ketika ibu minum antibiotik dosisnya tidak diminum sesuatu orang kemudian beli di apotek tapi tidak untuk penyakit bakteri dan bisa juga karena kurangnya kebersihan itu bisa ya misalkan limbah sisa-sisa obat yang tidak diolah maka itu bisa terjadi resisten antibiotik di lingkungan bisa bisa juga dari sisa produk asal hewan misalkan dari hewan sapi atau ayam yang sakit dikasih antibiotik kemudian kita makan itu bisa juga resiko resistensi resistensi antibiotik di hewan juga bisa karena pemakaian berlebih tidak sesuai penyakit kemudian campuran pakannya ya ini bisa menyebabkan resisten antibiotik pada tubuh kita sebagai manusia lalu bagaimana mencegahan resistensi antibiotik pertama ya tadi kita harus bijak antibiotik yang sudah saya sebutkan di atas kemudian habiskan antibiotik meskipun kejala menghilang karena harus diminum protein sampai habis lalu jangan beri antibiotik anda ke orang lain meskipun penyakitnya sama ya karena bisa juga kebutuhan antibiotiknya berbeda jangan mengkonsumsi obat-obatannya yang tidak jelas isinya tentu ya lalu menjaga kebersihan diri oleh lingkungan dan lapor kepada petugas kesehatan dokter atau kader ya kader ibu pkk misalkan jika ada kejadian pengguna antibiotik yang salah demikian presentasi dari saya mohon maaf jika ada salah kata kami menerima kritik dan sebarang salam sehat semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antibiotik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati